Intro Pengamat kebijakan publik Riko Noviantoro menilai Wacana Polri memasukkan syarat harus memiliki sertifikat sekolah mengemudi dalam pembuatan surat izin mengemudi atau SIM adalah kebijakan yang sangat merugikan masyarakat Pemberlakuan wajib bersertifikat lolos uji mengemudi sebagai syarat pembuatan SIM adalah kebijakan merugikan masyarakat karena pemerintah tidak memiliki lembaga khusus untuk pembekalan sertifikasi pengemudi kata Riko kepada Forum Keadilan Kamis 22 Juni 2023 Kata Riko, pemerintah justru menyerahkan mekanisme itu pada lembaga swasta dan hal itu tidak bisa diterima karena kebijakan tersebut merugikan publik yang tidak mampu mengakses lembaga swasta ujarnya Kebijakan itu pun jelas Riko tak sejalan dengan Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Tentu saja model kebijakan itu tidak sejalan dengan UU No.25 tahun 2019 tentang pelayanan publik bahkan bisa berpotensi terjadinya penyimpangan kebijakan bebernya Untuk itu Riko menyarankan pemerintah perlu menyediakan lembaga sertifikasi pengemudi bukan dari swasta sehingga publik bisa mengakses secara merata Apalagi jika sertifikasi itu diberlakukan sebagai syarat administrasi pembuatan SIM Artinya peserta yang bersertifikat pengemudi masih harus tes tertulis, tes psikologi, dan tes simulasi untuk dapat SIM Sebelumnya Polri berencana membuat wajib memiliki sertifikat sekolah pengemudi sebagai syarat pembuatan SIM Meski begitu, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brikjan Yusri Yunus menyebut Polri masih akan mengkaji pembuatan standarnya yang baik Kemudian peraturan tersebut nantinya akan berlaku untuk pengguna kendaraan yang belum pernah memiliki SIM sebelumnya Khusus SIM baru, kebijakan ini juga harus ada standar yang baik dan bisa duduk bersama untuk membuat SOP-nya Kata Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brikjan Yusri Yunus saat melakukan konferensi PER selasa 22 Juni Yusri menyebut kebijakan tersebut sudah ada dari tahun 2012 lalu Namun untuk menyempurnakan kebijakan itu, perlu pengkajian ulang untuk menetapkan standar yang baik Kemudian jika standar telah terbentuk, maka Polri akan melanjutkan sosialisasi kepada masyarakat Turunan dari perpol, peraturan, kepolisian, itu ada turunannya kita buat SOP-nya Tapi kan belum pelan-pelan, kalau ditanya kapan, belum, sedang kita susun seperti apa, bagaimana standarnya nanti sambungnya Yusri menuturkan kebijakan menyertakan sertifikat dari sekolah mengemudi sudah menjadi hal yang biasa di luar negeri Bahkan kata dia, saat sekolah mengemudi, para peserta melewati ujian yang lebih sulit daripada saat tes pembuatan SIM Makanya kami benar-benar menyarankan infrastruktur yang terakreditasi dan bagus Kalau besok-besok masyarakat sudah memahami sekolah mengemudi, akan menjadi lebih mudah saat tes paparnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!